Halo sahabat matematika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti pada video sebelumnya kita membahas materi induksi matematika dimana materi induksi matematika ini adalah materi semak kelas 11 semester ganjil tetapi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang ada di uji kompetensi semoga video ini bisa bermanfaat baik kita semua kita ke soal untuk soal nomor 1 dimana untuk setiap perumusan PN yang diberikan tentukan masing-masing P dalam kurung n tambah 1 di soal nomor 1 ini ada dua bagian yaitu PN sama dengan 5 PN dalam kurung kurung dikalikan dengan n tambah 1 kemudian yang kedua PN sama dengan 3 P dalam kurung n tambah 2 dikalikan dengan n tambah 3 baik kita mulai dari bagian pertama kita akan coba bahas dari yang pertama yaitu PN sama dengan 5 PN dalam kurung n tambah 1 di soal ini kita dituntut bahwa kita harus substitusikan n itu menjadi n tambah 1 jadi untuk setiap huruf n disini kita ganti nilainya dengan n tambah 1 oke kita akan coba ganti nilainya dari PN sama dengan 5 PN dalam kurung n tambah 1 kita ganti berarti menjadi n dalam kurung n tambah 1 sama dengan 5 PN dalam kurung n tambah 1 dikalikan dengan n dalam kurung n tambah 1 ditambah lagi dengan 1 jadi untuk n tambah 1 ini adalah pengganti nilai dari n ini terus n tambah 1 yang ini pengganti nilai dari n ini jadi selanjutnya ganti lagi nilainya n ini menjadi n tambah 1 satunya tetap dimasukkan tambah 1 oke kita akan turunkan hasilnya yaitu dalam kurung n tambah 1 terus dikalikan dengan n tambah 2 nah 2 yang ini 2 yang ini itu hasil dari 1 tambah 1 jadi ini kita buka kurungnya supaya kita bisa jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2 oke jadi hasilnya itu adalah 5 PN tambah 1 dikali dengan n tambah 2 kita akan turunkan lagi hasilnya nah yang ini n kali n terus n kali 2 terus n kali 1 selanjutnya n 1 kali 2 jadi hasilnya n kali n yaitu n kuadrat ditambah lagi dengan n kali 2 yaitu 2n ditambah lagi dengan 1 kali n hasilnya n terus 1 kali 2 2 oke disini kita bisa jumlahkan 2n tambah n ini bisa dijumlahkan kita turunkan hasilnya 5 per n pangkat 2 ditambah 3n tambah 2 jadi hasilnya 2n tambah n ini adalah 3n jadi inilah hasil akhirnya untuk yang bagian pertama atau bagian A selanjutnya kita akan coba bahas di bagian kedua atau bagian B yang ini untuk pn sama dengan 3 per dalam kurung n tambah 2 dikalikan dengan n tambah 3 seperti yang dibahas di bagian pertama bahwa n itu harus kita substitusikan dengan n tambah 1 oke kita akan coba lagi ganti nilainya dari pn sama dengan 3 per dalam kurung n tambah 2 dikali dengan n tambah 3 setiap huruf n disini dengan yang ini dan yang ini kita harus ganti dengan n tambah 1 jadi hasilnya itu adalah p dalam kurung n tambah 1 sama dengan n tambah 1 n tambah 1 ini dari sini terus ditambah lagi 2 yang ini tambah 2 selanjutnya n ini lagi diganti dengan n tambah 1 terus lanjutkan lagi dengan tambah 3 oke kita coba turunkan lagi hasilnya nah yang ini 1 tambah 2 ini kita buka kurungnya supaya bisa dijumlakan yaitu 1 tambah 2 selanjutnya ini lagi kita buka lagi kurungnya supaya bisa dijumlakan 1 tambah 3 maka hasilnya n tambah 3 dikali dengan n tambah 4 jadi 3 per n tambah 3 dikali dengan n tambah 4 selanjutnya kita turunkan lagi hasilnya yaitu n pangkat 2 ditambah 4 n ditambah 3 n ditambah 12 nah yang ini lagi n kuadrat ini ini hasil dari n kali n terus 4 n hasil dari n kali 4 terus 3 n 3 n hasil dari 3 kali n selanjutnya 12 12 yaitu 3 kali 4 turunkan lagi hasilnya sama menjadi 3 di pair dengan n pangkat 2 ditambah 7 n tambah 12 nah yang bisa dijumlah yaitu 4 n dan 3 n berarti n kuadrat tetap turun n kuadrat terus 4 n tambah 3 n itu sama dengan 7 n selanjutnya turun 12 nah hasilnya berarti 3 per n pangkat 2 ditambah 7 n ditambah 12 sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati